Di Sinalmas Land ini kan banyak diskon-diskon sekarang ini gitu ya. Iya bener banget Pak. Dua lantai juga, wah lega sekali nih. Di bawah bisa buat kerja, di atas tempat tinggal patung. Oh ini ada infinity pool juga nih. Wah cakep, desainnya cakep. Das ya! Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan saya Marina dari Upper West. Hari ini kita akan kedatangan tamu spesial yaitu Patung Desem Waringin. Ngomong-ngomong, mana ya Patung ya? Halo Patung, apa kabar Patung? Dasyat! Silahkan Patung. Apa kabar Patung? Kabarnya dasyat banget. Penuh semangat pagi, siang dan malam. Yes! Luar biasa, mantap Patung. Patung, gimana perjalanan tadi kemari? Perjalanannya lancar daya dan karena disini akses tolnya gampang sekali. Keluar terus langsung sampai gitu ya. Betul Patung, apalagi kita lokasinya persis ada di tengah-tengah CBD BSD City nih Patung. Patung, sekarang lagi sibuk apa nih Patung? Nah, ini kebetulan kan saya akan ada webinar tentang Property Ridge Revolution. Nah, makanya saya mau cek disini audio roomnya. Sekalian mau melihat unit saya. Saya kan beli disini juga gitu. Nah, betul Patung. Sebentar kita akan menuju ke sana yuk Patung. Yes! Nah, ini dia ruang audionya, Pak. Wah, dasyat! Kita bisa duduk disini, Pak? Iya, iya. Tadi kan di depan Patung sempat bahas mengenai mau bikin webinar investasi property ya, Patung? Kira-kira bisa di-sharing, Patung, satu-dua hal yang biasa Patung suka share di isi webinarnya, Pak? Isinya panjang lebar, tapi kalau saya hanya satu-dua hal yang saya mau share bahwa saat inilah saat yang sangat tepat untuk beli property. Dan kemudian berikutnya, begini, kalau Anda telanjur jual property, kalau bisa itu jual satu meter, beli dua meter. Luar biasa! Itu masukan yang sangat bagus banget ya, Pak. Gimana sih, Pak, bisa di-sharing lebih detail lagi, Pak? Karena begini, saya tuh sukses bukan karena pinter apa enggak gitu. Ya, karena saya mengantisipasi. Karena banyak orang pinter, tapi tidak mengantisipasi. Kalau saya punya strategi untuk mengantisipasi. Orang sukses itu karena dia bisa mengantisipasi. Dan bukan spekulasi, tapi melakukan hasil alokasi. Nah, saya property itu termasuk satu bidang yang paling menghasilkan di dalam kesejahteraan keuangan saya. Nah, untuk itu yang namanya property itu biasanya ada siklusnya. Nah, sekarang adalah very good time to buy property. Setelah krisis, bunga jadi murah. Biasanya kan, krisis bunga murah. Setelah bunga murah, apa itu jadi? Saham meledak. Setelah saham meledak, komoditi meledak. Komoditi meledak, uang yang beredar tambah banyak. Dan property akan naik. Kalau sekarang besi naik, kira-kira property naik enggak? Betul juga sih, Pak. Ya, akan naik kan gitu ya. Jadi ini butuh satu yang perlu kita belajar dan praktek langsung. Oke, luar biasa nih, Pak Tung. Patung sharing dong, Pak Tung. Kenapa Patung memilih Upper West sih, Pak? Karena kalau saya memilih property, itu saya biasanya lima. Upper West ini memenuhi lima-limanya. Yaitu apa? Nomor satu, lokasi. Tentu saja BSD ini lokasinya luar biasa dan segala macam fasilitas. Ada rumah sakit, ada universitas, ada banyak sekali universitas. Mall begitu deketnya, perkantoran, office, showroom, segala macam luar biasa. Bank-bank juga buka luar biasa di daerah sini. Kemudian itu lokasi. Kemudian yang kedua adalah yang namanya timing. Jadi siklus ekonomi ini timingnya sekarang untuk beli property gitu ya. Kalau besi naik, kemudian semuanya naik, batu barang naik-naik. Ya mestinya nanti property akan naik. Mari kita lihat, dua, tiga tahun lagi naik nggak gitu. Kalau Anda nggak beli hari ini ya banyak nyeselnya gitu loh ya. Kemudian yang ketiga adalah developernya harus bisa dipercaya. Nah, BSD Sinarmas kan begitu besarnya dan begitu suksesnya mendeliver, begitu banyaknya proyek ya tentu saja saya percaya terhadap Sinarmas. Terjamin Pak. Ya terjamin itu. Diplomber hati-hati, ini pilih yang benar. Nah, yang keempat ini sangat-sangat penting yaitu apa? Smart Financing. Nah, kalau Anda mau financing, kapan lagi? Sekarang bunga terlurah sepanjang sejarah. Betul. Dan ini sangat-sangat jadi sangat membantu untuk pertumbuhan nanti harganya. Property-nya naik dan Anda membayarnya jauh lebih ringan. Apalagi kalau di BSD ini kan di Sinarmas lain ini kan banyak diskon-diskon sekarang ini gitu ya. Iya benar banget Pak. Selain banyak pen-pen-pen, jauh diskon, dapet undian, dapet apa? Wah, ya ini. Jangan salah deh, perfect timing. Yes, kemudian yang kelima, itu kalau saya punya properti itu kan ada beberapa yang saya namanya capital gain. Tapi ada juga beberapa yang menjadikan cash flow untuk saya. Nah, sedangkan upper waste ini itu merupakan satu konsep yang menurut saya memenuhi saat ini. Dan di kemudian hari, yaitu apa? Working from home. Jadi ketika saya beli Soho di sini, small office home office, itu akan jauh lebih mudah disewakan di kemudian hari. Jadi menghasilkan cash flow untuk saya, ataupun kalau saya pakai pun juga enak buat kerja gitu ya, nyaman sekali. Betul, luar biasa nih Pak Tung. Kayaknya udah pada jelas banget ya alasan Pak Tung untuk pilih upper waste. Jadi, tunggu apa lagi nih? Jangan ketinggalan ya Pak Tung ya, mumpung unitnya masih ada nih Pak Tung. Karena kalau naik nanti ya berat lebih baik beli sekarang gitu ya. Oke, luar biasa nih Pak Tung. Informasi ada jelas banget alasan kenapa harus beli di upper waste. Oke Pak Tung, kita sambil jalan menuju ke show unit. Oke. Silahkan Pak Tung. Nih, kalau unit saya yang sebelah mana nih ya? Sebelah sini nih Pak Tung. Unit paling strategis. Gagutnya, view-nya luar biasa. Oh ini ada infinity pool juga nih? Iya Pak Tung. Jadi ini salah satu fasilitas kita, kita ada infinity pool. Nah, untuk upper waste sendiri, Pak Tung nggak salah pilih. Memang kita konsepnya mix use four in one. Jadi, di bawah itu kita ada lifestyle ground. Yang isinya nanti ada cafe-cafe, restoran terpilih. Terus ada love living, ada Soho, dan apartment. Terus di lantai 5, 6, dan 7 itu semuanya fasilitas yang mendukung Pak Tung untuk earn money nih. Apa itu? Fasilitasnya apa aja? Nah, contohnya kita ada collaborative space. Apa itu collaborative space? Nah, Pak Tung kan suka bikin meeting-meeting tuh. Nah, itu Pak Tung bisa tuh bikin acara meeting di situ. Pakai bersama. Pakai bersama, betul. Siapa yang book duluan bisa pakai. Iya, betul banget. Nah, terus kalau Pak Tung mau bikin kelas-kelas seminar kecil, itu juga bisa di sana. Oh, ok. Very nice. Iya, terus kita ada communal kitchen nih Pak Tung, jadi semacam dapur bersama. Di situ Pak Tung kalau Bu Yani mau bikin demo masak, mau ngundang teman-teman buat bikin. Jadi, mau heal koki, master chef, suruh masak di sana, teman-teman sendiri itu bisa juga gitu? Iya, bisa juga tuh di situ. Terus kita ada refreshment room nih Pak Tung. Maksudnya refreshment room? Iya, jadi kalau Pak Tung di atas, aduh bosen nih di unit, nggak ngapa-ngapain nih. Pak Tung bisa turun ke bawah, bisa di situ Pak Tung mau jajan, mau santai-santai, main game. Di situ bisa juga tuh Pak Tung. Termasuk kolam renang bersama nih, ada infinity pool nih gitu ya. Nah, keren kan Pak Tung fasilitas-fasilitasnya. Udah nggak sabar nih Pak Tung, artinya mau pakai fasilitasnya buat mendunjang kerja Pak Tung ya. Yes, bisa jadi office sekaligus rumah, sekaligus tempat belanja, tempat berkumpul, tempat seminar, tempat berenang. Wah, luar biasa. Yes. Sebelum ke unit Pak Tung nih, kita lihat apartemen dulu yuk Pak Tung. Oke. Nah, ini nih Pak Tung, unit apartemen tipe E di Upper West. Di sini kita pakai homogenous style double loaded. Di tipe ini ada one bedroom dan juga ada kamar mandinya. Unit apartemen yang ini punya desain ruangan yang lega, dilengkapi pintu sliding door untuk efisiensi ruangannya. Bagaimana Pak? Cocok kan Upper West buat investasi masa depan? Oke, ini love living-nya nih Pak. Kita ada kitchen-nya sebelah sini, double loaded. Udah termasuk kompornya juga, sink. Terus kita di bawah ada powder room. Wah, dua lantai juga. Wah, lega sekali nih. Buat tempat tinggal, cocok banget nih Pak, buat pasangan muda. Jadi kalau pasangan sudah tua, nggak boleh? Buat tempat tinggal, gue boleh juga. Nah, ini ruangan untuk beristirahat nih Pak Tung, lega ya. Wah, cakep, desainnya cakep. Ya. Terus kita juga ada toilet di sebelah sini, besar dan luas. Wah, dasyat, dasyat. Membilangkan spek yang sangat high. Good, good, good. Nah, ini unitnya Pak Tung nih. Di bawah bisa buat kerja, di atas tempat tinggal Pak Tung. Terus kita di dalam juga ada ruang meeting kecil, jadi kalau Pak Tung mau bikin meeting sama staff bisa juga. Terus kita ada dua toilet nih Pak Tung, nggak usah khawatir. Ya, di bawah kita ada powder room, di atas ada toilet lagi. Nah, terus ini kita high ceiling nih Pak Tung, tinggi banget kan. Wah. Jadi luas, lega. Ya, jauh lebih long gitu. Yes, betul. Ayo kita lanjut lihat ke atas Pak Tung. Silahkan Pak Tung. Ya. Make yourself at home. Oke. 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 Nah, unitnya Pak Tung nanti jadinya seperti ini nih Pak Tung. Keren ya? Keren sekali nih. Bahkan ada balkoninya, bisa lihat di sana, pencahayaannya luar biasa. Iya. Jadi memang sudah didesain, pencahayaannya cukup terang. Jadi kita juga bisa filter panas nih Pak Tung. Jadi Pak Tung nggak usah khawatir kalau misalnya di depan panas, di dalam itu kita sudah ke filter. Oh. Gitu. Nah, terus gimana nih konsepnya Pak Tung? Pak Tung bisa kerja di bawah, kalau capek bisa tinggal naik ke atas untuk berisi rahat. Keren kan? Ini bukan hanya keren. Ini cocok untuk milenial yang memang harus working from home. Nah, saya ini kan sebetulnya juga masih milenial gitu ya. Enggak sih, kolonial. Tapi kan harus ngikutin milenial juga begitu dong. Ya, penting penampilannya tetap masih kayak milenial Pak Tung. Iya, dan kerjanya juga sekarang ikut working from home. Nah, itu kan sangat-sangat luar biasa konsepnya. Nah, ngomong-ngomong working from home. Jadi di Afro West ini kita juga sudah pakai IoT ready. Jadi kecepatan internetnya itu sudah jaringan tinggi. Karena di area CBD-nya BSD ini kita sudah benar-benar pakai fiber optic yang bagus banget ya Pak Tung. Dan nanti AC kalau mau datang tinggal langsung dinyalain bisa begitu ya. Pintu, kan sekarang saya ikutin smart home juga begitu ya. Ternyata kalau pintu juga bisa ya. Jadi kita kasih password orang lain masuk, kita ketahuan siapa mau dibukain dari jauh juga bisa. Hmm, luar biasa. Iya, jadi nggak usah kalau Patung takut sudah kekunci atau belum nih ya. Bisa dicek juga sekalian gitu. Nah, akses smart lock kita itu cukup dengan pakai pin, kartu, dan kunci. Jadi bisa tiga akses nih Patung. Oke. Nah terus Patung, kira-kira menurut Patung yang cocok untuk punya Soho di seperti ini siapa aja sih Patung? Saya. Oh iya, makanya Patung beli. Iya, sebetulnya bukan hanya milenial, orang umur 30, umur 40, tetapi orang yang menurut saya yang ingin kenyamanan di dalam kehidupannya. Karena kan di bawah juga sudah ada restorannya, terus kemudian ada kolam renangnya, ada fitness center-nya, terus kemudian ada meeting room-nya, tadi ada kitchen bersama. Yes, collaborative space. Ada tempat yoga, tempat begini menurut saya. mau cari dimana lagi ya. Ya, very good place to live gitu ya. And to work, and to play. Ya, very good. Terus ada lagi nih Patung. Jadi dengan membeli Soho ini, Patung bisa mengurus SKDU menggunakan alamat Upper West. Oh, SKDU itu apa itu? Nah, surat keterangan domisi usaha. Jadi kalau Patung mau mendaftarkan CV atau PT-nya Patung yang baru, Patung bisa pakai alamat Soho di sini. Very good. Jadi alamatnya jelas, kantornya dimana di Upper West? Iya. Daripada alamatnya dimana? Jalan teri nomor tiga. Enggak enak itu ya? Lebih enak di Upper West. Mana aksesnya? Tadi ke sini gampang banget kan, Patung? Yes, nice. Sebentar lagi buntaran langsung masuk tol baru. Jadi tol baru itu nanti keluarnya akan harus melewati Upper West. Wow. Jadi lokasinya benar-benar strategis sekali, Patung. Yes. Itu tol barunya dari mana saja itu ya? Nah, itu tol barunya itu Jor 2 Balaraja Serpong, Patung. Dari Jakarta pun juga akan arah ke mana? Iya, semuanya ke integrasi semuanya. Dan harus lewat Upper West. Betul. Jadi pas keluar itu mereka harus keluar lewatin Upper West. Aksesnya. Gitu. Oke. Gimana jadinya, Patung? Mau nambah unit lagi nih kayaknya nih? Saya bukan hanya nambah unit juga gitu ya. Nambah tanah lagi di sini, nambah di mana gitu ya. Wah, luar biasa. PSD luar biasa. Kayaknya tadi Patung ada sempat ngomong mau ngajak saudara sama teman-teman Patung untuk beli bareng-bareng di Upper West ya, Patung. Biar jadi tetanggaan, Patung. Jadi komunitas. Jadi kalau komunitas nanti akan jauh lebih akrab, lebih rukun. Itu memang jauh lebih nyaman kalau punya teman-teman yang ada di sekitar di sini. Iya. Apalagi tadi udah dikasih bocoran ya, unitnya Patung lantai 17 ya, Patung. Iya, ada yang mau tetanggaan sama saya. Mari kita ikut-ikut sama-sama di Upper West. Oke, jangan lupa nih Patung, kontraknya yang kemarin nih SPRnya belum ditanda tangan. Sudah saya bayar kok belum ada tanda terima gitu ya. Waduh, nah ini makanya mau dikasih nih Patung. Oh, yes, yes, yes. Silahkan. Oke, yes, das, ya. Ini sebelah sini ya Patung. Yang menerima, ini Tung Desember ingin. Wah, luar biasa. Thank you Patung untuk hari ini kedatangannya nih Patung. Kira-kira dari Patung ada pesan untuk teman-teman di rumah? Ya, teman-teman bahwa dalam kehidupan ini properti merupakan satu investasi yang luar biasa khususnya di Indonesia yang jumlah penduduknya naik. Apalagi saat-saat sekarang adalah waktu yang sangat tepat untuk investasi. Datang ke BSD, lihat properti di sini, lihat di Upper West. Kalau betul itu adalah merupakan satu investasi yang baik, ayo investasi sekarang. Mari kita lihat 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun dari sekarang kira-kira naik nggak? Menurut saya sih naik. Lakukan. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desember ingin mengucapkan salam dasyat.